Tidak lagi tampak di Lida 2020, Dewi Persik didapak dari Indosiar. Dewi Persik sudah tak nampak lagi di Lida 2020, Indosiar. Netizen pun bertanya-tanya tentang hilangnya Sohib Irovan Hakim itu dari Ajang Dandut Nasional tersebut. Dilansir dari padangkita.com Ajang Dandut Bergengsi, Lida 2020, yang tayang di Indosiar kerap menghadirkan penyanyi dangdut tersohor tanah air. Sebut saja nama Dewi Persik, Soimah, dan Iis Dahlia, serta sederat penyanyi dangdut lain yang meramakan Lida 2020 sebagai juri atau komentator. Namun, belakangan ini publik bertanya-tanya tentang keberadaan Dewi Persik yang sudah tidak nampak lagi di Ajang Dandut Bergengsi tersebut. Benarkah Dewi Persik juga dipecat dari Lida 2020? Setelah sebelumnya netizen juga kebingungan mencari sosok Soimah dan Iis Dahlia. Dilansir dari banjermasinpost.co.id Artis yang terkenal dengan goyang regajinya itu sudah tidak muncul di Lida 2020 sejak 24 Januari lalu. Netizen pun memberi stigma bahwa Dewi Persik dipecat seperti dua rekannya yang lain. Mendapat kabar itu, Dewi Persik pun menjawab pertanyaan salah satu netizen mengenai alasannya tak lagi muncul di Lida Indusiar melalui kolom komentar di Instagram miliknya. Artis fenomenal ini sebelumnya mengunggah sebuah video slow motion dengan mengibaskan rambutnya ke arah kamera dengan maksud menyindir oknum-oknum yang kerap julid dengan orang lain. Tak hanya itu, ia juga menuliskan curhatan panjang yang tak lepas dari pantauan netizen. Dalam postingannya itu, Dewi Persik menyinggung soal seseorang yang sering menilai orang lain hanya dari penampilannya saja. Ia lantas mengajak netizen untuk selalu intropeksi dan merenungi kesalahan masing-masing. Tidak ada yang salah pada penampilan dan pembawaan seseorang, baik cara berpakaiannya, bicaranya, atau gelar duniawinya yang dipakainya. Ilmu tingginya hanya sudut pandang kita yang saat nilai seseorang suka keliru dan rancau. Sejatinya, isi hati menentukan sikap dan ucapan kita terhadap seseorang. Jika isi hatinya error, maka ucapan yang keluar juga error. Misal perilaku sombong, si pelit, si penggosip, bla bla bla, atau ih ustad itu gitu, ih artis itu gitu, kok si fulan gitu sih, kok pake cadar tapi gitu, kok bangun masjid dibuat bapaknya tapi kok gitu sih, kok gak gini gitu gono. Baiknya sih jangan sok tau kalau gak tau, fokus intropeksi ke aku. Jadi selama-sama-sama masih butuh pengampunan dari Allah, janganlah kita tambah dosa kita karena ketidaktahuan kita. Boleh saja menilai tapi jangan mengotori hati dan ngurangi amal solek kita. Hayo, sama-sama bertafakur, saya pun masih sangat banyak dosa kok, jadi santai saja yang positif. Sontak postingannya itu menjadi sorotan netizen, tak terkecuali soal keberadaannya yang tak lagi tampil di lidah industriar. Pada kolom komentar muncul akun at di underscore widian12, yang menanyakan perihal ketidakhadiran Dewi Persik di lidah. Mami kok gak hadir di lidah? Tulisnya. Melalui akun at Dewi Persik real, pedandut cantik itu pun menjawab pertanyaan itu. Tanggal 13 sayang, lantas akun at Dewi underscore widian12 kembali membalas komentar artis idolanya itu. At Dewi Persik real, siap mami, alhamdulillah seneng banget mami mau bales komen aku setelah sekian banyak komenku. Mami semoga sehat selalu ya, tulisnya lagi. Nah kalau menurut anda bagaimana? Jangan lupa ya, tinggalkan komentarnya. Salam Anomali